Hormatan Pasukan Jelang komprensi tingkat tinggi World Water Forum ke 10 tahun 2024 atau WWF di Bali, Kapolda Jatim Irjen Pol Iman Sugianto dan Pangdam 5 Brawijaya Maizen TNI, Rafael Granada Baidan dan Kosko Armada II Laksamana TNI Iswarto memimpin gelar pasukan seluruh unsur TNI Polri dan Pemprov Jatim yang diwakili Kasat Pol PP Jatim di Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi. Turut mendampingi Bupati Banyuwangi Ibu Pistian Dhani serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Porkopim da Banyuwangi. Gelar pasukan ini untuk mematangkan pengamanan menjelang pelaksanaan World Water Forum ke 10 di Bali tanggal 18 hingga 25 Mei 2024. Apel gelar pasukan yang menurunkan seluruh instansi pengamanan diikuti oleh 709 personil gabungan TNI dan Polri dan dari instansi terkait, yakni diantaranya Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Taruna Siaga Bencana Tagana, Sentra Komunikasi Senkom, serta Palang Merah Indonesia PMI Banyuwangi. Banyuwangi sebagai salah satu obyek vital World Water Forum ke 10, perlu pengamanan ketat, dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sehingga pihaknya perlu mengecek langsung kesiapan personil dan alutista, agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Kapolda juga mengatakan pertemuan WWF ke 10 yang akan digelar di Bali bukanlah pertemuan biasa. Forum berskala internasional itu akan dihadiri 17.000 peserta delegasi dari 172 negara, dan dihadiri oleh 43 pimpinan negara besar, dengan mengangkat tema Waterfall Seed Prosperity atau Air untuk Kemakmuran Bersama. Tema tersebut sangat terlepan dengan target negara Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait air bersih dan sanitasi. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.